Selamat datang di rumah gue, terutama untuk garasi rumah gue, sebentar lagi akan direnovasi, kita lihat akan seperti apa before afternya. Aduh. Ini di sini ya, nanti akan ada perubahan juga disini. Nah, ini dia. Ya, jadinya begini. Jadi sebenernya awal-awal masih agak ngasal aja lah, yang penting garasi gue tuh dikasih parkir, emang di rencananya tuh emang bukan buat parkir mobil kayak ruang tamu gitu. Cuman gak berhasil lah karena rusak, terus mau gue ubah semuanya nanti. Hari ini adalah hari pertama pengerjaan. Nah, ini udah dibuka garasinya, seperti ini ya. Kalian udah bisa lihat sendiri beforenya video-videonya. Jadi pengerjaan pertama nanti akan dipapas dulu semua. Oke, jadi kalo bisa dibilang kalo untuk konsep sendiri, udah pasti kalian kalo yang udah tau ini adalah industrial. Emang gue lebih imbakan dari dulu. Punya rumah salah satu, salah satu ada ruangan yang industrial lah gitu. Ibaratnya. Seperti, ya seperti ini gitu loh. The cat rough, terus untuk kabel-kabel di atas, coklat untuk gue. Cat dengan warna yang lebih gelap. Pasti kalian juga sudah tidak sabar kan? Kita lihat, ini dia. Oke, ini dia. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu. Mungkin setelah hampir satu setengah tahun, mendekati dua tahun. Project basement gue sudah kelar, sudah mencapai. Hampir final. Kita lihat di dalam seperti apa. Let's go. Oke. Nah, ini dia. Selamat datang di basement saya. Yang tadinya tempat garasi mobil, terus udah diubah sendiri lagi sama saya. Menjadi tempat nongkrong, tapi belum terlalu yang spesial banget. Nah, sekarang akhirnya udah punya konsep sendiri. Dan terutama juga dibantuin nih sebenernya. Idenya, inspirasinya, terima kasih banyak. Sama kisah ruang pastinya. Kisah ruang yang udah sempet ngegambarin juga untuk layout yang ada di ruangan ini. Dan jadinya seperti ini. Gitu. Oke. Selain kisah ruang juga gue mau banyak berterima kasih juga sama beberapa yang udah support. Gue pastinya. Mungkin kita bisa mulai dari lantai dulu kali ya. Lantai di sini yang. Yang. Buat sini. Ini ada. Bottega artisan. Untuk lantai sendiri. Itu gue juga dikasih ide atau gue dikasih opsi dari kisah ruang. Dan akhirnya gue memilih Bottega artisan. Di mana mereka sangat support untuk lantai ini. Lantai yang emang bener-bener dari awal pingin gue rombak. Dan akhirnya gue mendapatkan Bottega artisan ini. Dengan warna yang menurut gue sangat cocok untuk di basement. Dan. Terazo ini menurut gue salah satu hal yang paling perfect untuk di basement gue. Buat teman-teman yang emang pengen tahu. Lantai apa yang gue pakai. Kalian bisa langsung melihat di e-catalog yang ada di instagramnya Bottega artisan ini. Untuk menanyakan lebih detailnya lagi. Oke. Thank you Bottega artisan. Oke. Sekarang mungkin kita ke dinding kali ya. Kita ke temboknya. Ini. Dari Demix Indonesia. Ini semuanya. Yang grey ini. Namanya Nuda XT1. Kalau gak salah ya. Itu. Itu produknya dari si Demix sendiri. Jadi awal-awal juga gue sebenernya. Cukup bingung gimana ya. Mau dibuat semi-semi industrial kayak gini tuh. Mau mendapatkan produk yang bener lah. Ibarat ngecat yang bener gitu. Dan inilah yang gue pilih. Ini warna grey ini menurut gue pas banget untuk di ruangan bawah sini. Warna yang tepat menurut gue untuk yang ada di basement ini gitu. Dan ini juga udah jadi pilihan gue dan nyokap gue sendiri. Ditambah dengan ide batu-bata yang ada di sini yang gue pakai. Gitu. Terima kasih juga Demix Indonesia yang udah ngasih pilihan yang tepat menurut gue. Dan gue suka ini akhirnya jadinya kayak gini. Jadi lebih. Lebih adem aja lah di bawah sini gitu loh. Dan. Ini tuh sebenernya tadinya kalau misalnya kalian lihat di video. Before. Karena misalnya liat si link yang di atas itu sebenernya masih ada. Setengahnya. Tapi gue bobol sampe atas. Dan gue mau jadiin juga supaya lebih. Kelihatan tinggi lagi gitu. Thank you Demix Indonesia. Nah. Sekarang mungkin kita ke. Ini salah satu yang. Paling dilihat kalau misalnya temen-temen yang datang kesini gitu ya. Ini suka dilihatin. Ini lampunya apa deh bagus banget gitu. Nah ini salah satu produk dari namanya Kluge. Kluwege. Kalau misalnya kalian mau ngecek ada di Instagramnya Kluwege. Dan berikut juga pintunya yang ada di sini. Yang udah gue pasang. Untuk kacanya. Jadi gue mau ngejelasin lebih detail lagi nih. Dari segi lampu yang ada di living room gue alias basement gue. Ini namanya Strato. Strato itu adalah distributor dari Kluge yang gue bilang tadi. Dan kalau misalnya emang kalian mau tau. Di living room ini tipe-tipe lampu yang gue pasang adalah. Ada tiga macam. Ada Strato Smart Magnetic Track Diffuse Light 15W. Ada Strato Smart Magnetic Track Grid Light 15W. Dan juga ada Track Spotlight 8W. Thank you Kluge. Oke mungkin sekarang kita ke sofa. Ini sofa dari Antik Mabel. Ini juga lumayan lama nih mutusin ya. Karena gue juga diselingin sama pekerjaan. Itu juga gue sambil mikir kira-kira sofa yang bagus buat di basement gue tuh apa ya. Bahan yang gue pilih ini adalah bahan dari Idefab namanya. Ide FAB. Itu bahan yang gue mau nyari yang cukup premium juga. Supaya long lasting lah. Dan emang enak buat kalau dipegang kayak gini terus duduk juga jadi nyaman. Ter the best menurut gue ini pilihan yang paling tepat. Gitu. Oke mungkin kita sekarang ke sebelasannya ya. Spot favorit gue nih. Terutama karena dari dulu tuh gue di rumah. Sebenernya gue belum eh gue punya rumah tuh gue belum pernah ngerasain yang namanya punya island lah. Tapi ini gue sebut mini island. Dan mini island ini disupport juga. Kalian bisa ngeliat ini terrazzo nya bagus banget. Gue suka banget. Ini dari T-Mac. T-Mac Terrazzo. Dan ini juga gue gak asal milih. Jadi ini sebenernya kayak kayak ada unsur-unsur di dalamnya nih. Warna-warna kalau kalian bisa ngeliat. Batu-batunya di dalam si terrazzo nya ini tuh ada warna hitam, merah, hijau, coklat. Nah itu tuh dari batu-batu yang emang satu persatu kita bisa pilih gitu nanti di pabriknya. Baru dibuat gitu. Berikut juga kitchen yang ada di sebelah sana. Gitu. Dan jadinya seperti ini. Gitu. Nah ini bisa buat makan disini. Terus nanti kalau buat masak-masak bisa ditaruh disini. Buat nongkrong. Ya kan kalau misalnya bosen duduk di sofa mungkin bisa duduk disini. Gitu. Dan gue seneng banget. Akhirnya sudah selesai semuanya. Nah akhirnya ini dia project final basement gue. Terima kasih buat temen-temen yang udah mau ngeliat. Jadi gue pengen kasih saran dikit nih. Kalau misalnya temen-temen yang emang mau lagi ngerombak ruangan atau ngerombak basement kayak gue. Kalian bisa ngobrol nanti di kolom komentar sama gue. Kalau misalnya mau nanya-nanya tentang info-infonya. Dari brand-brand apa aja. Kalian bisa ngobrol sama gue. Dan jangan lupa untuk kasih rate nih. Dari 1 sampai 10 kira-kira basement gue di rate berapa sama kalian. Thank you.